Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan bahwa langkah penahanan Indra Karismiaji dalam perkara pajak tidak melanggar instruksi Jaksa Agung tentang penundaan perkara hukum peserta pemilu 2024 menyoal permintaan penangguhan penahanan Kejaksaan sedang mempertimbangkannya. Moratorium yang dimaksud oleh Instruksi Jaksa Agung nomor 6 2023 itu tidak ada kaitannya dengan penyidik lain di luar daripada Kejaksaan dan di luar daripada kewenangan Kejaksaan. Itu ditunjukkan untuk perkara-perkara yang kewenangannya penyidikannya ada di Kejaksaan yaitu tindak pidana korupsi dan DPPU. Itu yang dimaksud ya. Itu ditunjukkan pun juga terhadap Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, Capjari dan Kejaksaan Agung. Jadi tidak ada kaitannya dengan penyidik lain. Kalau penyidik lain misalnya PPNS Biacukai, PPNS Perpajakan atau penyidik Mabas Pori itu kita tidak bisa menyetok perkaranya. Ketika perkara tersebut sudah dinyadakan P21 dan lengkap mereka melimpahkan ya pasti kita melakukan tindakan hukum lain. Nah ini harus kita cermati bersama dan harus kita bisa pahami bersama. Kalau misalnya di OTT misalnya diserahkan sama kita, kita tidak bisa tanggungkan. Bahkan orang ini bisa melarikan diri dan sebagainya seperti itu. Nah ini khusus, sekali lagi saya tekankan, khusus kepada perkara-perkara yang penyidikannya dilakukan oleh kejaksaan yang terkait dengan keunangan kejaksaan yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana TPPU. Yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi itu sendiri misalnya. Kan tidak ada masalah. Dalam proses hukum itu penangguan penahanan, termasuk pengahlian penahanan, dari penahanan rutan ke penahanan kota dan rumah itu hal yang jasa. Itu silakan saja diajukan sesuai dengan proses hukum, nanti akan dipelajari dan dipertimbangkan oleh tim penuntut umum. Apakah layak apa tidak orang tersebut diberikan penangguan penahanan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.